Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Malam ini kita akan mendengarkan remungan malam Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang surga kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini Kami akan mendengarkan remungan malam Kiranya Tuhan memberkati pada hamba Tuhan yang akan memberitakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Dan juga kepada kami yang mendengarkannya Bapak Biarkan kau memberkati kami agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur, amin Firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini Dengan tema dibenarkan karena iman Yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1 Demikianlah firman Tuhan Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Saudara-saudari yang terkasih Dibenarkan oleh iman adalah anugerah Allah Kita tidak punya andil apa-apa Bisa percaya pun merupakan kasih karunia Akibat pembenaran itu kita memiliki status yang jelas dan pasti milik Allah Maka kita memiliki damai sejahtera untuk menghampiri Allah Tanpa rasa takut atau bersalah Di dalam Alkitab tema pendamaian sudah ada sejak perjanjian lama Agar manusia berdosa dapat menghampiri Allah Yang kudus peru pengantara Juru damai pada masa perjanjian lama Ialah iman Imam mewakili umat Israel Untuk menghampiri Allah yang kudus Secara khusus Imam besar setahun sekali mengadakan pendamaian secara nasional Melalui upacara hari raya pendamaian Pada saat itu iman besar masuk ke ruang maha kudus di kema suci atau baik Allah Namun sebelum ia mewakili umat di hadapan takhta kudus Allah Ia terlebih dahulu mengadakan kurban pendamaian bagi dirinya sendiri Karena ia sendiri berdosa Kristus telah mendamaikan Allah dengan manusia Dia berpihak kepada kedua-duanya sekaligus Ia mewakili kepentingan Allah yang kemuliaannya dinodai oleh dosa manusia Pada saat yang sama Ia mewakili manusia berdosa Yang sebenarnya dikasih Allah Dan menjadi sasaran pengampunan Allah Karena tidak berdosa Yesus tidak perlu Mempersembahkan kurban pendamaian bagi dirinya sendiri Maka dia adalah pengantara sempurna dari manusia kepada Allah Yesus terlebih dari sekedar juru damai Karena dia segaligus menjadi kurban bagi pendamaian yang dimaksud Manusia berdosa berhutang nyawa kepada Allah yang kudus Pengorbanan Kristus di kayu salib Mewakili manusia berdosa dengan pensembahan nyawanya Sehingga Allah mau menerima manusia berdosa sebagai orang yang kudus Pendamaian merupakan karya anugerah Allah Buat manusia yang tak berdaya terbelenggu dosa Lewat perantaran Kristus Allah mengulurkan kasih dan pengampunannya Seperti salib merentang ke atas, ke bawah, dan ke kiri, ke kanan Demikian Yesus mati merangkul mendamaikan Allah dan manusia Saudara-saudara yang terkasih Damai sejahtera sangat dirindukan dan terus dicari banyak orang Damai sejahtera itu selain berhubungan dengan kondisi hati Juga terkait dengan hubungan-hubungan yang baik dan benar dengan sesamanya Kita patut bersuka cita dan merasa beruntung Bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah Dari musuh kita dijadikan sahabat Allah Inilah wujud nyata pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus Saudara-saudari yang terkasih Karena ada dalam hubungan damai dengan Allah Kita dimungkinkan bermegah Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup seberat apapun Hidup dalam damai sejahtera tidak berarti kita bebas dari pergumulan, masalah, dan penderitaan Janganlah kita salah mengartikannya Disinilah letak arti kehidupan Kristen Di satu pihak kita menjadi milik Kristus Di pihak lain kita sedang bertumbuh dalam Kristus Dalam iman, masalah, pergumulan, penderitaan itu tetap ada Namun tidak lagi bersifat merusak Sebaliknya semuanya itu akan membuat kita makin tekun Tahan uji dan berpengharapan pada Allah Melalunya kita belajar untuk selalu bergantung pada kuasa Kristus Yang memberdayakan kita melalui roh kudus yang diam di dalam hati kita Marilah kita yang sudah dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera Amin Marilah kita bersatu dalam doa Bapak yang surga kami mengucap syukur Tuhan telah membimbing kami Dan juga telah kami boleh pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Biarlah kami hidup dalam pembenaran iman kami Dan kami yang sebagai milik Kristus Agar tetap bertumbuh iman kami Tuhan Melalui kehidupan kami hari lepas hari Berkati pada saat ini Tuhan Kami akan istirahat Kira Tuhan mau melindungi dan menyertai kami Agar kami boleh istirahat dengan baik Dan esok pagi mendapatkan kesegaran dan kekuatan daripada Tuhan Yesus saja Terima kasih Bapak Berkati untuk semua bangsa Indonesia Tuhan yang pada saat ini Tuhan Di dalam pergumulannya Tuhan Tuhan berkati biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita daripada Tuhan Yesus saja Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Bapak Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kamu mengucap syukur Amin